Hai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam udah ya weh rambut kunci geraknya lagi kembali lagi masih di tempatnya umurnya jadi saya ingin mengabarkan dulu petah kita ini review mando ini mando X Sampit yes Hai mando X Sampit ini yang punya siapa ini serabat-serabat namanya ya orang-orang saudaranya um bukan aku panggil kakek orang-orang baru aja meninggal belum ada satu tahun Oh jadi ini bener-bener dipakai di kerusuhan Sampit ya orang-orang dia punya menantu orang-orang kalteng tetapi enggak tinggal di besi itu sekarang udah pindah katanya dulu kemarin ada bekas darahnya dulu tahu mungkin mungkin satu tahun yang lalu mungkin waktu kita lihat itu ini darahnya masih ada satu tahun lalu saya melihat ini dan sekarang masih ada nempel disini Hai darahnya yang yang sempat ini Hai satu tahun lalu kurang lebih ya ketika ada bule itu ada bule dari Belanda itu Ayo kita tunjukkan um pertama kali sekarang masih utuh darah bekas darahnya ini Hai tidak ada sarungnya sayangnya sarungnya ini bisa dibuka Oh bisa Hai makan mereka sampai kasih ini ikat ulun itu dibuka pakai kain merahnya saya punya inggis ini dari Belawit Mani kalau ada yang mau pesan Balak Belawit dari Mani kontek aja ini dari tanduk dia sangat tua sekali kira-kira umurnya berapa tahun ini itu masih muda sekarang dia meninggal kemarin itu kemudian sudah serapi lebih meninggalnya selalu lebih ya lebih berapa 13 tahun kemudian baru dia meninggal Oh umurnya pemilik ini 113 tahun Hai ini yang membawa ke sini yang nyuruh sini kakek itu langsendirikan waktu saya ke besi itu sampai belum-sampai belum dibikinkan kenapa enggak dibikin di sibuk bikinnya orangnya dia bilang biar pelan-pelan enggak papa walaupun saya mati bilangnya kenapa anak saya bilang begitu ya Hai belum belum ada satu tahun terus yang membawa pesan itu siapa siapa nama-nama menantu menantunya orang kelting dari sana juga Hai ini katanya kalau mau ada orang yang meninggal bunyi makanya itu lama saya simpan di sini tapi kemarin saya takut itu takut hilang kalau tidak bisa bawa kebawah lagi simpan di lemari itu kemarin depan itu tadi Hai bunyinya gimana kalau kayak anu nih nih itu ini ini pintiknya um pernah dengar sendiri kalau di sini pernah itu saya sering juga tidur enggak pernah tapi kalau di rumah di orang-orang yang punya itu ya ceritanya begitu yang meninggal ya ketika kakek itu meninggal ada terrasat gak ini bunyi-bunyi kalau di sini Hai kubur pernah ngerinya meninggal ya nggak tahu apakah kena nilai di kampung muka ini sangat bagus sekali ini mando Hai sudah enggak tahu ya berapa kali berapa korban om ya kita nggak tahu kalau waktu di sana tadi cuman kalau 111 manusia ada ini ada-ada tandanya um ada garis ya Oh ya ya ini ini biasanya kalau di suku dayak tertentu dia menandain korbannya itu dengan di garis di punggung ini atau disini biasanya nih kalau saya ini ada ada berapa garis sini Hai ini sudah banyak sekali sepertinya kita nggak bisa ngitung ini biasanya katanya satu garis itu satu satu kurban satu nyawa kita bisa hitung nah ini sangat luar biasa Om ini jadi yang persis tahu kena yang sama pada apa Hai warisan bapaknya si Epi tadi yang gemuk ini terlalu ya Bapak itu sudah 7 peturunan ini juga kok panas Om iya Hai panas ya serius ini saya terus di barusan tangan saya kena ini panas Hai makan musya serius saya ini bukan mengadakan tangan sebelah kanan saya ini diimbus panas kayak angin tapi panas hai 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 jauh dari ceritanya Oh ya tadi awal kenapa Hai aku kan lihatannya tanda-tanda di sini kayak garis-garis ini ya memang betul kalau satu-satu korban ke satu baris ini ini dapat dihitung berapa korban 5 6 7 8 9 9 9 9 9 garis biasanya memang kalau ditandain dengan garis ini kira-kira 100 tahun lebih lah ya kalau dari kakek ini sederhana nih nggak pernah di asal ini 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 tahun lalu itu masih ada di darah bekas darah ini um ya bekas darah yang agak basah seperti ini Hai ini ada yang nawar um yang bisa melihat energi dari bila mando ini auranya seperti apa bisa melihat masalah lalu mando ini ini bukan cerita dongeng bukan karang-karang om ya ini memang dari tahun lalu waktu saya pertama kali lihat masih belum bisa rumuh tapi ada sesuatu yang luar biasa tadi saya kena umpuk kubusan panas ini kalau ada yang nawar enggak mau jadi jualnya begini kalau parang yang sudah berapa waktu dulu nanti apalagi dia pernah dapat mansa biar dibeli orang dia bisa kembali sendiri ke yang punya itu jadi percuma juga kasihan yang beli itu jangan beli yang harga murah apalagi harga mahal dia enggak enggak tahu yang harga murah atau harga mahal kalau dia sudah kembali ke kalau yang punya rugi ikan yang beli itu uangnya rugi barangnya hilang-hilang ini memang energinya Hai sepatahun nanti di pariskan ke Om sekali lagi saya perlihatkan ya dari gagangnya jengat cantik sekali ukiran kas malenium kas dayak benua asli benaknya ya tapi jaman dulu yang lama ya dayak kuno lama-lama seperti ini ini namanya jenis kukiran apa Om ke hulu apa ini hulu-benua itu sering bilang itu hulu kenyah tapi bukan bukan dayak kenyah bukan bukan namanya memang hulu kenyah ya ya saya pernah dengar orang udah benua ini hulu kenyah aku waktu itu bingung juga kok hulu kenyah apakah dayak kenyah ya bukan memang namanya hulu kenyah ya seperti ini guys kita lihat sekali lagi sebelum saya serahkan ke lagi yang kolektor-kolektor yang menginginkan mando-mando ini ya silahkanlah nanti saya patahkan saja ya tapi ya nggak mungkin silahkan saya serahkan lagi Hai terus lagi ini cerita mando bekas perusahaan sampai tahun 2021 yang dipakai oleh menantunya kakek dan ini kalau ada yang mau belawit tali ikat pinggang mando yang bermanik-manik ini ya seperti ini Hai bisa konteks saya nanti ini karya dari om lenyan dari kayak om lenyan nanti kita ini pasal bagus ini belawitnya tebal di dalam dari roh pakai rotan lalu dibungkus dengan manik-manik kas seperti ini ini harganya ya pasti spesial lah pokoknya Hai nanti tempat penguncinya ini apa namanya sulawanya di sini sulawanya masuk di di sini ini sulawanya set lubang Hai cantik ini guys supaya mau Oke semoga cukup sekian informasinya tentang mando yang saya kangenin tuh dulu karena dulu waktu itu belum maksimal sayang review karena banyak orang bisa anak itu dipinggir jalan bisa ingat mando ini kita review lagi kita informasikan lagi bahwa mando mando yang mempunyai energi luar biasa tadi saya kena empusan panas disini entah apa saya kira ada Hai nak dari bawah kan api ternyata bukan panas luar biasa Oke cukup sekian berikutnya semoga bisa membawa referensi memanfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya jadi ini kalau yang ada titik-titik kuningan itu jadinya sekian ratus biji itu kalau memang itu pernah potong orang sampai satu orang satu keluar punya nyanyi ya kuningan yang kali pakai bintik ya itu ya dua orang dua lepas dia enggak bisa lepas sendiri tetap tercabut sendiri tapi kena darah kecuali kena darah jadi kalau menara itu ya mereka kena disini kalau nggak ada kuningan dia kena disini biasanya disini atau nggak disini tapi kalau kalau dia memang banyak enggak dibikin di sini kena-kena jaraknya jarak ini kan pendek tuh dari sini jadi pakai di belakang ini kenapa ya Terima kasih.